Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Semakin hari dunia kita semakin mendekati hari kiamat Bahkan tanda-tandanya sudah mulai bermunculan di muka bumi Lalu tanda kiamat apa saja kah yang sudah muncul di muka bumi? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut merinding Tanda kiamat sudah mulai terjadi di bumi versi dari Magenta Islam Munculnya Gunung Emas Beberapa tahun yang lalu banyak ilmuwan dunia Yang digemparkan dengan penemuan gunung emas yang ada di benua Afrika Tepatnya di negara Kongo Masyarakat Kongo berbondong-bondong berebut emas di gunung tersebut Hal itu pun menjadi perhatian dunia Karena para ilmuwan sulit menjelaskan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi Ternyata sahabat beriman Dalam Islam sendiri hal tersebut merupakan salah satu tanda Kiamat yang terjadi di muka bumi Dalam hadis pun dijelaskan Kiamat tidak akan terjadi Sehingga sungai Yifrat surut Dan menyebabkan gunung emas Di atasnya orang-orang berperang Sehingga dari setiap seratus orang akan terbunuh 99 Setiap orang dari mereka mengatakan Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu Hadis Riwayat Bukhari Muslim Munculnya tanda tersebut menjadi peringatan untuk kita Sebagai umat yang beriman Dan bertakwa kepada Allah SWT Untuk lebih mempersiapkan diri Menghadapi akhir dunia Lantas sudah siapkah kalian sahabat beriman? Fenomena Aneh di Tanah Arab Salah satu tanda kiamat selanjutnya adalah Banyaknya fenomena aneh yang terjadi di Tanah Arab Seperti yang kita tahu Arab Saudi merupakan negara yang punya iklim gurun Tetapi fenomena aneh terjadi pada awal tahun 2022 lalu Masyarakat Arab Saudi dikagetkan Dengan turunnya salju di kawasan Tabuk Lalu pada 2 Januari 2022 Salju juga turun di Jabal Al-Laws Dan juga Pegunungan Al-Dur Dan juga Al-Qan Hal ini menjadi salah satu tanda dekatnya akhir zaman Dalam hadis pun dijelaskan Kiamat tidak akan terjadi Hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur Banyak padang hijau dan sungai-sungai Hingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Maka Tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan Dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan Hadis Riwayat Ahmad 8833 Sungguh sahabat beriman Kiamat sudah semakin dekat Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah persiapkan diri sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magetai Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan Tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton